Sebuah meme di media sosial baru saja terjadi di dunia nyata dan ramai di respon warganet yang merasa terdampak situasi yang sama. Pasalnya baru saja terjadi blackout pada sistem operasi Windows milik Microsoft di seluruh belahan dunia pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 selama beberapa jam. Dilaporkan kejadian ini berdampak pada berbagai sektor di antaranya bandara penerbangan, perbankan, provider telekomunikasi, pusat perbelanjaan, media masa, dan banyak perkantoran di seluruh penjuru dunia. Microsoft pada laman media sosial X menyebut masih terdapat banyak gangguan meski pihaknya sudah dalam proses perbaikan sistem yang mempengaruhi akses pada aplikasi Microsoft 365 dan beberapa lainnya. Mereka berupaya mengalihkan arus data yang terkena dampak ke sistem alternatif untuk mengurangi dampak dengan cara yang lebih bijaksana, dan mengamati tren positif dalam ketersediaan layanan. Mereka tidak menjelaskan sumber penyebab dari insiden dan tidak merespon pertanyaan maupun komentar warganet. Uniknya kejadian ini hanya menimpa sistem operasi Windows original dan tidak berdampak pada pengguna sistem bajakan. Terima kasih telah menonton!